Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Jumpa lagi bersama Guru Izzar Channel Untuk belajar membaca pada ngaji part kedua Ingat, selalu tetap di rumah selama masa pandemi Sebagai petunjuk dari Allah SWT Agar kita terhindar dari yang namanya wabah Dengan kita selalu berada di rumah Bukan berarti kita berdiam diri atau malas-malasan Untuk belajar membaca Al-Quran Nah sekarang, yuk kita lanjutkan kembali Belajar membaca Al-Quran bersama Guru Izzar Pada bagian yang kedua Nah kalian masih ingat kan Tanda baca yang ada pada huruf Arab Hanya terdiri dari A yang disimpan di atas huruf I di bawah huruf dan U di atas huruf yang ada kepalanya Dan cara bacanya masih ingat juga kan Dari kanan ke kiri Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah memperkenalkan huruf-huruf yang membentuk mangkuk Yang membedakannya yaitu Jumlah titik dan kebaradaan titik tersebut Contoh Titik satu di bawah Itu Ba Dalam huruf kita sama seperti B Titik dua di bawah Itu Ya Dalam huruf kita sama seperti Y Kemudian ada N Titik satu berada di atas Jika titik dua yang berada di atas Maka itu sama seperti T Bahasa Arabnya Ta Kemudian titik tiga yang ada di atas Itu Tha Sama seperti tulisan S mengandung unsur T Sa Dibacanya lembut Sa Sa Sekarang Coba kalian tebak Ini titik satu di bawah Huruf apa ini? Ba Pinter Ba Ba Titik dua di bawah Ya 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 Sama seperti Y ya Sekarang masukkan tanda bacanya Menjadi Ba Bi Bu Pinter Sekarang Ya Sama seperti Y Jika dimasukkan tanda bacanya di atas A Menjadi Ya Y U Oke Ba Ya Ba 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 Ya Ba Ya Ya Ingat ini di bawah menjadi Bi Yi Yang ada kepalanya di atas Bu Y Mudah bukan? Nah sekarang mari kita sama-sama fokus dengan huruf Ba dan Ya Atau sama seperti B dan Y Tapi kita acak-acak tanda bacanya ya Nah ada yang pertama Baba Ya Ya Baya Masukkan tanda bacanya Menjadi Bu Yu Yu Bi Yi Bi Bi Kita urutkan membaca dari kanan ke kiri Bu Bi Yi Yu Bi Yu Oke sekarang tambahkan lagi Ya Itu huruf Y ya Mudah bukan? Coba sekarang Selanjutnya kalian yang langsung menyebutkan setelah tanda bacanya muncul Pintar Kita coba sekali lagi ya Sebutkan setelah tanda bacanya muncul Sekarang baca dari kanan ke kiri Baca dari kanan ke kiri Baca dari kanan ke kiri Yi Bu Bi 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 Yu Yi Nah sekarang Bacanya lebih cepat ya Setelah tanda bacanya muncul Langsung sebutkan dengan cepat Alhamdulillah Eh Ternyata kalian semakin lancar ya Untuk belajar membaca Al-Quran nya Nah sekarang Bagaimana jika tulisannya disambung seperti ini Bentuk-bentuk mangkuknya bergabung atau bersambung Kalian tetap fokus dengan jumlah titik Dan keberadaannya Contoh Titik satu di bawah Ya Ba Titik dua di bawah Ya Ba Ba Ya Titik dua di bawah Ya Ba Ya Ba Ya Bisa difahamikan Dengan mengingat jumlah titik dan keberadaannya Lalu tanda bacanya tetap sama A Jika simpan di atas huruf Ba Menjadi Ba Di atas huruf Y Yang ada kepalanya Menjadi Yu Di atas huruf Ba Menjadi Bu Di bawah huruf Ba Menjadi Bi Di atas huruf Y Menjadi Ya Mudah bukan? Nah sekarang mari kita sama-sama Yu Ba Yu Bi Ya Ba Kalian langsung sebutkan ya setelah tanda titiknya muncul Pintar Pintar Sekarang kita sama-sama Ba Ya Ba Ba Ya Ba Lanjutkan kalian yang menyebutkan kembali Oke selanjutnya kita sama-sama kembali Ba Ya Ba Ba Ya Selanjutnya kita masukkan tanda bacanya Yu Bi Ya Ba Yu Sekarang Kamu yang menyebutkannya Pintar Yuk kita sama-sama lagi Bi Yu Ba Bu Yi Giliran Kamu Alhamdulillah Semakin ada kemajuan ya Nah sekarang Giliran kamu yang menyebutkan Setelah ada tanda titik dan tanda bacanya Muncul Walang pesos Kita 급 Bang fundament Tas nied Yang K selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan huruf ya, titik dua di bawah. Sekarang kita tambahkan satu huruf. Titik satu di atas. Nun. Membacanya seperti huruf N ya. Nun. Nun. Coba kalian sebutkan. Ba. Ya. Nun. Dan jika ditambahkan dengan tanda bacanya, sama seperti yang sebelumnya ya. A, I, U. Pada huruf Ba. Ba. Bi. Bu. Ya. Yi. Yu. Nah sekarang pada huruf Nunnya. Na. Ni. Nu. Ba. Yi. Nu. Mudah bukan? Nah pada bagian ini yang ada penambahan huruf Nunnya atau N. Kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Di bagian yang ketiga. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah menyelesaikannya bagian yang kedua. Latihan terus ya. Jaga terus kesehatan. Tetap di rumah dan terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bagian yang ketiga. Belajar membaca Al-Quran bersama Guru Izzar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.